Tahun 2016 akhir, saat itu kita mempunyai sekitar 82 bank sampah unit. Omsetnya saat itu di akhir tahun sekitar 500 jutaan. Ini yang menemadai tarik saya bahwa ternyata ada nilai ekonomisnya di situ, termasuk juga saya melihat kondisi TPA Bantar Gebang yang semakin tahun semakin dipenuhi dengan sampah yang dikirim dari beberapa wilayah di GKI Jakarta. Untuk itu makanya kami coba berinisiatif untuk membuat suatu wadah bank sampah unit tersebut. Tercetuslah di bulan April 2017, ada kami bentuk namanya Bank Sampah Induk Satu Hati di bulan April dengan semua keterbatasan. Karena kami juga saat itu coba mencari tempat untuk yang cocok, kemudian juga sistemnya gimana nih gitu. Kami terus terang waktu itu sangat buta sekali untuk membuat Bank Sampah Induk, tapi kami memberanikan diri untuk membuat. April, tanggal 30 April itu jadilah Bank Sampah Induk. Saat itu diresmikan langsung oleh Wali Kota Jakarta Barat, lokasinya di sini, lokasinya di Asrama Lingkungan Hidup. Kenapa kami ambil di sini? Karena memang sangat strategis tempat di sini dan ada lokasi yang saya pikir ini bisa kami manfaatkan di lahan sekitar 500 meter persegi ini. Kemudian saat itu kami baru cuma kemitraan dengan salah satu perusahaan air mineral. Kemudian di Agustus 2017, ada teman baik kami yang datang lagi gabung yaitu BNI Pasnat. Jadi yang nasabah Bank Sampah Induk satu hati ini sudah membuka rekening dan bahkan menggunakan ATM. Nah ini yang menambah kepercayaan masyarakat. Di Agustus 2017 tersebut, rupanya kami beranjak naik. BSU kita, Bank Sampah Unit kita yang tadinya cuma ada 82 naik jadi 202. Dengan omset waktu itu sekitar 802 juta. Seiring sejalan itu terus berkembang, kami mempunyai beberapa kelebihan Bank Sampah Induk kami ini. Yang pertama, Bank Sampah Induk kami ini punya kendaraan truk yang didukung oleh Pemda, ya unorganic yang hijau ini. Ini kita jemput ke BSU-BSU yang ada di Jakarta Barat dan itu gratis. Sampai dengan sekarang terus berjalan dan Alhamdulillah setiap RW sekarang sudah ada Bank Sampah Unit tuh di seluruh Jakarta Barat. Kami seleksi kemarin dapat angka 643, itu melebihi dari jumlah RW. RW kita cuma ada 568. Yang sudah bisa kita kurangin nih sekarang sudah hampir mendekati 4000 ton. Kira-kira sehari itu kita bisa ngurangin dari Bank Sampah sekitar 10 ton di sini nih, di Bank Sampah Induk kita. Menurut saya ini masih sangat kecil. Kenapa? Karena saya punya data sehari itu timbunan sampah yang ada di Jakarta Barat itu kita kurang lebih 336 ton. Kita ambil setengahnya aja dari situ, ya kan? Ambil setengahnya dari situ sekitar 150 ton lah, ya kan? Kalau 10 tonnya aja omsetnya sehari, saya sih omsetnya di Bank Sampah Induk kita ini sekitar 15 juta sehari. 12 sampai 15 juta sehari. Kalau 10 ton segitu, berarti kalau 150 ton, berarti 15 dikali 15 juta sehari loh mas. Itu uang kita yang hilang. Yang kedua, banyak sumber-sumber lain di luar Bank Sampah yang bisa kita kurangin. Ya, contoh dari kompos. Ya kan? Kompos sampah organik kita. Ini ternyata kalau bisa kita kelola, bisa kok jadi kompos. Sisa makanan kita, nih, kami punya namanya Kampung Cerdas. Cermat dalam memilah sampah. Kami punya KPST, Kawasan Pengelolaan Sampah Terpila. Di mana di dalam kampung itu, kami coba bikin percontohan 1 RT. Jadi di Jakarta Barat, kami punya 8 percontohan di 8 kecamatan. 1 RT rata-rata kakaknya ada sekitar 100 kakak. 100 lah, 80 sampai 100 kakak. Semua RT ini, setiap kepala keluarganya sudah harus memilah. Memilah sampah organiknya, memilah sampah organiknya. Alhamdulillah nih, yang sekarang yang belum kita jamah tentang mengelola sampah. Sisa makanan, ini sampah organik. Selama ini cuma dibuang-luang kan? Dibuang oleh petugas gerobak, diangkut, bawa ke TPA, dibawa ke TPA. Gitu aja terus. Tapi kami di Jakarta Barat sudah coba mengelola sampah itu. Menjadi kompos. Caranya gimana? Kami kasih tong kompos di situ. Selama 2 minggu, itu bisa jadi kompos. Kemudian bisa jadi kompos cahit, bisa jadi kompos padat. Selama ini juga lah, di 8 titik lokasi itulah kami akan coba canangkan menjadi zero waste. Sehingga mereka sama sekali tidak ada sampah yang dibuang ke TPS. Apalagi ke TPA Basar Gebang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!